Sikap PDI perjuangan telah final atas wacana penundaan pemilu 2024 yakni menolak. Karena keputusan DPP telah final mendukung pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Cristianto pada 28 Maret. Hasto meminta semua pihak agar menghentikan usulan penundaan pemilu karena dinilai tidak produktif. Apalagi ketentuan soal amandemen tercantum secara jelas, tidak bisa dilakukan oleh sebagian masyarakat, melainkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, dikansyarakat persetujuan lebih dari 2 per 3 anggota. Sudah disepakati 24 Februari dan sebagai pimpinan kita tidak akan menjilat rugah kita sendiri. Itulah yang harus ditunjukkan sebagai etika politik yang baik di dalam mentaati suatu aturan main. Di sisi lain, Hasto juga mengimbau kondisi Indonesia saat ini masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Sehingga semua pihak saat ini seharusnya memprioritaskan penanganan COVID-19 sebagai sekali prioritas bersama. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.